Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mudoko Yang saya hormati dan rekan-rekan wartawan Tadi kami menurut saja melakukan rapat terbatas Terkait dengan manajemen talenta nasional Manajemen talenta nasional adalah salah satu Yang ingin dihadirkan oleh Bapak Presiden Sesuai dengan janji beliau Di masa kampanye Dan kami sedang menyusun sebuah grand design Untuk memastikan manajemen talenta nasional itu bisa terbentuk Dan bidang-bidang yang telah kita tetapkan Untuk menjadi ruang melingkup di dalam manajemen talenta nasional Yang pertama adalah di bidang riset dan inovasi Dengan target peningkatan rasio sumber daya manusia Per satu juta penduduk sekarang kita belum punya angka Mudah-mudahan kita bisa berapa dari 260 juta ini Berapa orang yang benar-benar mencapai suatu prestasi internasional Dengan ukuran-ukurannya misalnya siapa tahu Who knows kita bisa memenangkan Nobel Bisa memenangkan Lasker Award World Prize Breakthrough Prize in Life Science Dan berbagai penghargaan Yang menjadi sebuah rekognisi internasional Atas sebuah bangsa Kemudian yang kedua adalah di bidang seni dan budaya Dengan target adalah tentu rekognisi kita Di sebuah karya yang dikagumi Dan diakui di dunia internasional Dan sebenarnya telah banyak yang dilakukan oleh kita Di berbagai negara Dan mendapatkan sambutan yang luar biasa Termasuk di bidang musik misalnya Shore kita itu di beberapa negara Mendapatkan hadiah Mendapatkan award Dan saya kira itu sebuah kebanggaan nasional Jadi sebenarnya manajemen talent internasional Adalah ingin mengelola Sebuah Keluar biasaan Yang dimiliki oleh warga negara kita Dalam rangka Membangkitkan kebanggaan nasional kita Yang terakhir adalah di bidang olahraga Kita ingin ada terbentuk sebuah Zohri baru Di berbagai cabang olimpiade Utamanya di 14 cabur cabang olahraga 14 cabang olahraga olimpik Dimana kita pernah berprestasi Yaitu misalnya di bulu tangkis Di panahan Angkat nasi Yang kita pernah memperoleh medali Dan tentu ada lagi di atletik Dayung juga menjadi Kekuatan kita Renang Senang Tekwondo Dan beberapa lain 14 Dan penahapannya Itu menjadi penting Pertama Dimanakah mereka itu Dan bagaimana cara kita Merekrut mereka Bagaimana cara kita Bisa mengetahui Di antara kerumunan Orang-orang Indonesia itu Di anak-anak Buddha Di generasi Di genzi kita Generasi Z kita itu Yang luar biasa Nah Outstanding people Ini Harus kita Apa Kita Secretinize Kita Scouting Kita lihat Sedemikian rupa Mereka ada dimana Cara-caranya bisa dengan macam-macam Kita bisa menangkan melakukan Perlombaan Melakukan Berbagai Kompetisi Yang pernah Sudah dilakukan Apakah di tingkat sekolah Di tingkat provinsi Daerah Sampai di tingkat nasional Dan Tetapi Pertanyaannya adalah Setelah itu bagaimana Yang penting adalah Konsistensi Kehadiran negara Terhadap mereka Jadi mereka Tentu ingin mendapatkan Jaminan Di hari tua Mereka mendapatkan Penghargaan Dari Negara Karena Jangan nasibnya Seperti seorang seniman Begitu sudah Tidak lagi berkarya Di hari tuanya Hidupnya Sengsara Demikian juga Seorang olahraga Yang telah mempersembahkan Kedikdayaannya Di masa Masa emasnya Dia itu Lalu Di masa tuanya Dia tidak bisa Mempertahankan Dirinya Dalam Bagaimana Untuk mempertahankan Kehidupannya Jadi Kita ingin Menghindari itu Supaya tidak ada lagi Peristiwa-peristiwa Yang mengenaskan Atas Talenta-talenta Indonesia Yang tersebar Di seluruh dunia Tidak hanya Di negeri kita yang Tercinta ini Tetapi juga Tersebar Di seluruh Muka bumi ini Itulah Pentingnya Manajemen talenta Nasional Yang tahapannya Tentu Mulai dari cara Merekrut Kemudian bagaimana Cara Mempertahankan Mereka Mengembangkan Bakat-bakat mereka Kemudian secara Konsisten Memberikan Intervensi-intervensi Baik dalam bentuk Misalnya Pengembangan dirinya Kemudian Apa namanya Terhadap Kehidupannya Seperti apa Dan Tentu Sampai Dengan Di Masa Tuhannya Saya kira itu Nanti Selanjutnya Pak Pak Mudoko Akan Menjelaskan Terkait dengan Pengelolaan Yang lebih luas Terima kasih Assalamualaikum 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 Sampai jumpa Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!